Sudah mengeriakan kata-kata maling, padahal yang merusak-merusak sendiri tidak mengetahui peristiwa sebenarnya. Karena ini dapat memprovokasi, sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Jajaran Satuan Reskrim Polres Bantul menangkap tiga orang pelaku perusakan dan pengeroyokan terhadap pengemudi mobil Mercedes-Benz pada Jumat 28 Januari 2022. Petugas masih melakukan pengembangan untuk mencari terduga pelaku lainnya. Ada pun dua orang pelaku perusakan mobil dan pengeroyokan yang merupakan korban dalam kasus tabrak lari, yakni berinisial ATW, 22 tahun, warga Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah. Dan MDK, 21 tahun, warga Condong Catur, Kapanewon Depok Sleman. Selain itu, polisi menangkap seorang kurir makanan berinisial CP, 25 tahun, warga Bangunjiwo Kapanewon Kasihan, yang terprovokasi dan turut melakukan perusakan. Kapolres Bantul, AKBP Ishan menjelaskan, pelaku ATW naik di atas kap mobil dan memukul kap mobil. Tersangka juga menendang dan memukul pengemudi mobil. Lalu, MDK yang juga merupakan korban tabrak lari, melakukan perusakan mobil yang mengakibatkan pecahnya kaca mobil. Sementara itu, tersangka berinisial CP, ikut memukul menggunakan plat nomor mobil ke kaca bagian belakang hingga pecah. Terima kasih telah menonton!